Kakor Lantas, Polri, Irjen Pol, Istiono memastikan jalan tol Trans Sumatra siap dan aman dilewati untuk libur Natal dan Tahun Baru. Istiono menyampaikan hal itu setelah memeriksa jalur Trans Sumatra dari Bakoni hingga Kayu Agung, Palembang. Kakor Lantas, Polri, Irjen Pol, Istiono bersama rombongan melakukan pengecekan jalur tol Trans Sumatra untuk memastikan kesiapan dan keamanan dalam libur mudik Natal dan Tahun Baru. Pengecekan dimulai dari penyeberangan Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakoni. Perjalanan pengecekan kemudian dilanjutkan menuju Terbanggi Besar, Pematang Panggang hingga Kayu Agung yang total panjangnya mencapai 360 km. Kakor Lantas mengatakan jalur tol Trans Sumatra memiliki 22 res area yang terbagi dari 2 jalur. Meskipun belum sepenuhnya rampung namun sejumlah res area sudah dapat beroperasi dan melayani masyarakat yang melakukan perjalanan. Oke terima kasih teman-teman sekalian untuk pantauan jalan tol Trans Sumatra hari ini dari Bakahuni nanti dicara sampai Palembang. Kita sampaikan bahwa tol Trans Pakahuni sampai Palembang ini sepanjang 360 km. Kemudian kita lihat standar minimal pelayanan untuk keselamatan di sini sudah menuhi syarat. Antara lain standar jalannya, pembatas jalan, lampu penerangan kita lihat sudah cukup memadai. Kemudian res area sepanjang 360 ini sebanyak 22. Di jalur A ini dari Bakahuni Palembang ini sebanyak 11, jalur B-nya dari Palembang.